Halo guys, kali ini aku akan membawakan cerita yang lumayan emosional, yaitu Memoirs of the Geisha yang dirilis pada tahun 2005. Film ini sungguh membuat sebagian wanita jika yang menontonnya akan bersedih, emosi, kesal, dan bercampur aduk pokoknya. Mengisahkan seorang gadis kecil yang dijual oleh orang tuanya sendiri kepada seorang pemilik rumah Geisha. Ia dijadikan budak sepanjang hidupnya hingga ia menemukan seorang pujaan hati, dan memutuskan ingin menjadi seorang Geisha agar Kelak bisa bertemu kembali. Namun ekspetasi menjadi Geisha tidak seindah yang dibayangkannya. Lika Liku menjadi seorang Geisha sangat berat dan membuatnya ingin mengakhiri semua harapannya. Namun ada satu hal yang membuatnya bertahan menjadi seorang Geisha. Nah bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu handsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang mengintip di balik tenda. Di dalamnya ada seorang pria tua yang diketahui adalah ayahnya sedang berbicara pada seorang pria asing. Juga ada wanita yang sedang berbaring kesakitan yang tak lain tak bukan adalah ibunya. Tak lama kemudian ketika anak perempuan yang diketahui bernama Chiyo bersama kakaknya yang bernama Satsu yang sedang tidur, dibangunkan oleh ayahnya dan dibawa keluar. Namun ternyata mereka dibawa oleh pria asing yang tadi menggunakan kenderaan. Keduanya menangis histeris meneriaki ayahnya. Sampailah mereka di suatu kota dan dialihkan ke pria asing yang lain. Kemudian dibawa lagi menggunakan kereta api. Dan kini keduanya terpisah dikarenakan seorang wanita tua hanya membawa Chiyo seorang. Dan Satsu dibawa pergi ke tempat yang lain. Chiyo diperkenalkan oleh wanita tua tadi kepada si pemilik rumah para Gesha. Atau biasa disebut Okiya. Dan langsung diperkenalkan tinggal di sana. Chiyo bertemu dengan anak seumurannya bernama Pumpkin. Di sini Chiyo menangis sangat keras karena ia tidak mau tinggal di sana. Namun Pumpkin menenangkatnya dan mengatakan jika Chiyo sudah dijual oleh keluarganya. Dan juga apabila Chiyo menurut dan baik dia akan menjadi seorang Gesha. Keesokan harinya Chiyo menjalani hari biasanya dengan melakukan pekerjaan bersama Pumpkin. Setelah selesai Chiyo berjalan melewati sebuah kamar yang ternyata kamar tersebut nampak perempuan memakai kimono merah yang sangat cantik. Wanita itu menoleh dan mendapati Chiyo sedang melihatnya. Chiyo pun terkejut dan langsung berlari untuk pergi. Setelahnya Pumpkin sedang asik mengobrol dengan Chiyo. Tiba-tiba datang perempuan yang memakai kimono itu. Dan mereka segera menunduk tanda memberi hormat. Kemudian wanita tersebut marah kepada Chiyo karena telah mengintipnya. Dan ia berpesan jangan sampai Chiyo memasuki kamar dan menyentuh barang miliknya. Saat malam tiba ada yang mengetok pintu. Chiyo pun membukanya dan ternyata itu adalah hasi Momo. Seorang perempuan yang memakai kimono tadi. Bersama temannya yang sedang mabuk. Mereka memasuki kamar hasi Momo dan membawa Chiyo masuk. Dan membahas tentang kimono yang dicuri oleh hasi Momo. Kemudian mereka menyuruh Chiyo untuk mencoret-coret kimono tersebut. Dan mengembalikannya ke tempat di mana kimono itu dicuri. Yaitu di tempat seorang bernama Mameha. Namun disini Chiyo ketahuan dan berakhir dipukuli oleh ibu Ukiya. Hari berikutnya Chiyo melihat hasi Momo sedang bercumbu bersama seorang pria. Hasi Momo yang menyadarinya kaget dan langsung menyudahi kegiatan tersebut. Karena ibu Ukiya juga datang. Sebagai alasan disini ia menuduh Chiyo mengambil uangnya. Saat si ibu akan memukul Chiyo tentu saja ia mengelak dan berbicara tentang apa yang dilihatnya. Akhirnya terungkap bahwa memang hasi Momo yang bersalah karena seorang Geisha tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Keesokan harinya Chiyo ingin kabur dan pergi menemui kakaknya. Namun ibu Ukiya membawa berita buruk nih bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dan kakaknya telah kabur. Chiyo yang sudah sadar akan takdirnya seperti ini hanya bisa menerima dengan lapang dada. Dan hanya menjalani hari-hari biasanya. Layaknya budak dan bukan sebagai Geisha. Saat dimana Chiyo sedang berdiam diri di sebuah jembatan seorang pria asing mendatanginya. Dan mengajaknya mengobrol nih namun Chiyo hanya diam saja. Hingga akhirnya dia dibelikan es ceri oleh pria tersebut. Dan membuat Chiyo merasa bahagia. Akhirnya dia disini bertekad jika dia ingin menjadi seorang Geisha agar hidupnya menjadi bahagia. Lalu pria tersebut memberinya uang dan sapu tangan. Chiyo tidak membelikan uang tersebut padahal uang itu lumayan banyak ya cukuplah untuk makan sebulan. Namun Chiyo menyumbangkannya di kuil untuk meminta doa. Agar suatu saat ia akan menjadi Geisha dan bertemu lagi dengan pria tersebut. Tahun berganti tahun tidak terasa Chiyo sekarang sudah berumur 15 tahun. Dia sedang mengantarkan pumpkin yang sudah menjadi seorang Geisha ke depan pintu. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa pumpkin meninggalkan payungnya. Dan akhirnya dia menyusul ke tempat dimana Geisha bekerja yaitu sebuah hiburan di sana. Di sini dia bertemu lagi dengan pria yang memberinya sapu tangan dulu namun Chiyo berlari karena malu. Kemudian datanglah seorang wanita yaitu Mameha yang dulu kimononya dicoret-coret oleh Chiyo. Dia berkunjung untuk melakukan penawaran terhadap ibu Okiya yaitu untuk mengambil Chiyo. Dan menjadikannya seorang Geisha dan jika ia berhasil menjadi Geisha, hutangnya ibu Okiya kepada Mameha dianggap lunas. Dengan persetujuan keduanya akhirnya Chiyo akan diajari bagaimana untuk menjadi Geisha. Dan Chiyo mendatangi kediaman Mameha. Ketika ia sudah bersama dengan Mameha, ia banyak diberi arahan untuk bersikap lebih anggun agar bisa menjadi Geisha. Hingga suatu hari Chiyo sudah merasa cukup untuk menjadi seorang Geisha. Dan Mameha membawanya ke tempat para Geisha untuk melayani para tamu. Dan kini namanya diganti menjadi Sayuri. Di sana Mameha memperkenalkan Sayuri kepada para tamu bahwa dia adalah Geisha yang baru. Akhirnya ia melayani tamu dengan apa yang telah diajarkan oleh Mameha dengan sangat baik. Setelah selesai melayani sebagai Geisha, Sayuri pun dibawa oleh Mameha ke sebuah tempat di mana adanya pertandingan gulat. Di sana terdapat insinyur Nobu seorang pengusaha dan didampingi pak ketua yang dulu adalah orang yang ia cari. Sayuri ditantang untuk meluluhkan hati Nobu yang tidak tertarik terhadap Geisha. Ia pun memulai percakapan hingga dengan tidak sadar Nobu terbawa oleh pesonanya dan ia meresponnya dengan baik. Esok harinya Sayuri menemui Mameha dan di sana ia diberi luka sayatan pada pahanya oleh Mameha. Karena katanya ini untuk berjaga-jaga padahal Mameha merencanakan sesuatu. Hmm, ada apa ini? Dan di sini Sayuri sedang diobati oleh Dr. Krab. Setelah itu ia mendatangi tempat Geisha dan di sana ia bertemu lagi dengan si Nobu. Dan ia berhasil menarik perhatiannya bahkan sekarang ia menjadi Geisha yang terkenal. Hingga Hashimomo tidak sengaja menemukan poster Sayuri yang terpampang di dinding jalanan kota. Ia pun iri dan merobek poster tersebut. Suatu hari di mana Sayuri tampil di atas panggung di sana ia menarik dengan sangat lihai. Di depan banyak penonton yang mana setelah ia selesai tampil banyak sekali pujian yang ia terima. Dan di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Baron. Sayuri pun diundang untuk mengunjungi tempatnya. Perlu diketahui ini Sayuri merupakan Geisha yang sangat spesial karena ia masih bersih. Belum ternoda hingga jika ia dijual perawannya akan sangat mahal. Maka ia sangat menjaganya. Lalu tibalah waktunya Sayuri tengah berada di tempat Baron tetapi ia di sana ditinggalkan sendiri tidak bersama dengan Mameha. Di sana pula ia hampir dianu oleh Baron tetapi Sayuri berhasil melawannya. Meskipun sudah terlihat bagian atasnya oleh Baron. Di sinilah ia sekarang diokia dimarahi oleh Mameha. Namun ia memila diri bahwa Baron tidak sampai menganunya. Hingga akhirnya setelah banyak pertimbangan ia menjual keperlawanannya kepada Dr. Crabb. Dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu Sayuri pulang ke rumah dan di dalam kamarnya ia menemukan hasi Momo yang sedang memegang sapu tangan ketua yang sangat ia jaga. Dan di sanalah mereka saling merebut sapu tangan tersebut hingga saling memukul. Dan tidak sengaja pulat menjatuhkan sebuah lilin sehingga membakar seluruh rumah. Setelah kejadian itu hasi Momo pergi meninggalkan rumah itu dan berhenti menjadi seorang gesa. Dan tak lama kemudian terjadi perang di daerah tersebut hingga Sayuri dikirim ke sebuah desa terpencil oleh Nobu. Di desa sana ia bekerja sebagai pembuat kimono selama satu tahun. Tiba-tiba ia didatangi oleh Nobunih. Di sini ia juga ditawari untuk menjadi gesa lagi. Karena ada seseorang yang ingin menemuinya yaitu seorang prajurit Amerika. Akhirnya ia pun menyetujuinya. Dan sesampainya di sana ia kembali berdandan layaknya gesa dan kembali bertemu dengan pumpkin dan mameha. Di sana juga ada ketua dan seorang prajurit Amerika dan ia kembali menghibur para tamu. Suatu malam Sayuri menyuruh pumpkin untuk membawa Nobu tepat pada tengah malam di sebuah tempat. Sedangkan Sayuri kini ia sedang bercumbu dengan prajurit Amerika karena rencana yang ia susun. Adalah agar Nobu melihat apa yang ia lakukan lalu berhenti mengejarnya. Namun ternyata yang datang ke tempat itu adalah pak ketua Sayuri pun terkejut lalu mengejarnya. Tetapi ia sudah terlambat karena dia sudah pergi. Setelah kejadian itu Sayuri kini memutuskan untuk tidak memikirkan tentang rasa cinta kepada pak ketua lagi. Ia menjalani hari-harinya seperti gesa pada umumnya. Tetapi suatu ketika ada seorang pria yang bersetia menjadi pelindungnya. Dan ia menerimanya meskipun tidak tahu pasti siapa pria yang akan ia temui. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa orang yang akan menjadi pelindungnya adalah sang pujaan hatinya sejak ia masih kecil. Yaitu pak ketua. Ternyata pak ketua sudah dari dulu juga menyimpan rasa dengan Sayuri. Mereka pun berakhir bersama bahagia meskipun gesa dianggap seorang istri hanya pada malam hari. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kena pulang kita bertemuan dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.